Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, tiktok dan segala macem, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tau sih mau mengapa jujur, tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Natasha Rizky tak menyangka bakal diminta rujuk dengan sosok mantan suaminya, Desta. Dia Natasha Rizky dan Desta resmi bercerai pada bulan Mei 2023 ini dan kini keduanya berstatus janda dan duda. Diketahui, Desta kembali jadi sorotan usai diminta Iwan Fals rujuk dengan Natasha Rizky. Natasha Rizky justru beri jawaban Adem saat diminta Iwan Fals rujuk dengan Desta. Sang artis justru minta doa ini usai diminta Iwan Fals rujuk dengan Desta. Kalau bisa baikan lagi, seru tuh. Balikan, tutur penyanyi 62 tahun itu. Mendengar hal itu, Desta justru salah tingkah dan hanya tersenyum simpul. Diminta Iwan Fals rujuk dengan Desta, Natasha Rizky kini buka suara. Jawaban Natasha Rizky justru bikin Adem sampai minta doa ini. Menanggapi soal diminta rujuk dengan Desta, Natasha Rizky hanya meminta doa yang terbaik dengan tunjukkan senyuman manisnya. Ya pokoknya apapun itu, aku sudah tahu banget nih ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, tiktok, segala macam, ujar Natasha Rizky. Pokoknya doain aja yang terbaik, jadi apapun itu aku enggak tahu sih mau ngomongin apa jujur. Tapi pokoknya yang baik-baik, doain aja, lanjut Natasha. Natasha Rizky juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini masih berhubungan baik dengan Desta demi anak-anak mereka. Komunikasi, pokoknya aku sama Desta tetap baik pastinya karena anak-anak, ucap Natasha Rizky. Artis berhijab itu mengaku tak tahu soal hubungannya dengan Desta kedepannya seperti apa. Untuk itu ia hanya meminta doa yang terbaik. Tapi kalau ditanya kemungkinan-kemungkinan aku juga enggak tahu, makanya doain aja apapun yang terbaik, tutur Natasha. Apapun itu, aku enggak tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, tiktok, dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku enggak tahu sih mau menggunakan apa jujur. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Ada kemungkinan yang baik, ada kemungkinan yang terbaik, ada kemungkinan yang terbaik, tutur Natasha Rizky. Komunikasi, pokoknya aku sama terbaik pastinya karena anak-anak, tapi kalau ditanya kemungkinan-kemungkinan aku juga enggak tahu. Makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Jangan lho, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.